Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bagi yang mendengarkan pada malam hari Selamat siang bagi yang mendengarkan siang hari Dan selamat pagi-pagi yang mendengarkan pagi hari Dan salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan yang sangat spesial ini Saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang 10 alasan Anda wajib jadi motivator Materi spesial ini untuk beserta seminar nasional online Yang ketiga yang telah diadakan oleh komunitas sang juara Yuk lanjut ke materi Kata atau sebutan motivator saat ini sangat begitu seksi Untuk dibahas dan dikaji Terutama untuk kalangan milenial seperti Anda saat ini Ketika ditanya kelak mau jadi apa nanti Jawaban yang paling banyak diminati adalah Kalau tidak ingin jadi motivator ya youtuber yang ahli Atau bidang keahlian yang lain Tapi tetap mampu tampil di hadapan banyak orang Untuk bersuara lantang dengan motif apapun itu nanti Panutan atau kiblat Anda Yang sering dibayangkan bisa jadi kelak ingin menjadi motivator Seperti Om Mario Tegu Ibu Santosa Mary Riana Dewa Eka Prayoga Jaya Setia Budi Dr. Gamal Albin Said Tung Desum Waringin Hingga mungkin niru seperti saya Ilham Sang Juara Motivator muda Indonesia Hehehe pede ya saya Yuk lanjut Ke materi Berikut saya akan bedah habis 10 alasan Anda wajib harus jadi motivator Yup Anda wajib jadi motivator karena beberapa alasan ini Simak sampai akhir ya Jika Anda benar-benar ingin serius kelak Atau dalam waktu dekat ini ingin memantaskan diri menjadi motivator Pada poin yang pertama Investasi kebaikan dunia akhirat Anda wajib jadi motivator Segedar info beserta seminar online yang mengikuti ini Tidak hanya agama tertentu Tapi dari berbagai latar belakang agama yang berbeda Maksudnya apa? Pada poin satu ini Tiap agama yang kita anut pasti mengajarkan kebaikan Tiap kebaikan yang kita bagi kepada siapapun Pasti dijawab langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Baik secara cash di dunia Maupun kelak di akhirat nanti sebagai bahan investasi Menebar ilmu sharing dengan jalan menjadi motivator Otomatis menebar kebaikan Menanam kebaikan kelak bakal memanennya Baik dalam finansial, kedamaian hati, kesehatan, hingga rezeki dahsyat lainnya Terlebih pada kondisi saat ini Banyak kejadian yang ada di sekitar kita Lebih banyak orang yang seakan selalu menebar kebencian Selalu menebar berita bohong Seakan menebar kata-kata perang Yang jauh akan rasa kedamaian antar sesama Jadi Anda wajib jadi motivator Untuk investasi kebaikan Baik di dunia maupun di akhirat nanti Ya berawal dari diri kita sendiri Hingga kelak terakumulasi menjadi kebaikan Yang terus menggelinding menjadi kebaikan-kebaikan Yang tidak terbendung Baik untuk diri kita sendiri Orang lain atau hingga ke keturunan kita nanti Atau generasi selanjutnya Mewariskan hal kebaikan Bukan malah sebaliknya Lanjut ke poin yang kedua Menstabilkan semangat Tiap orang pasti punya masalah Dan di masalah itulah Kadang semangat seseorang bisa naik Bisa turun, bisa drop, lemah, tidak berdaya Salah satunya dengan menjadi seorang motivator Seseorang itu dituntut untuk punya trik Atau cara tersendiri untuk menstabilkan semangat Tiap orang pasti berbeda Dalam kondisi apapun itu Mampu menstabilkan semangat dalam diri Bisa dengan caranya sendiri Atau memodif cara orang lain Untuk menstabilkan semangat Dengan semangat yang stabil Apabila impian kita yang ingin kita capai Insya Allah Berpeluang banget untuk mencapai Sesegera mungkin Berpeluang banget untuk tercapai Sesegera mungkin Sebaliknya Jika semangat loyo dan menurun Impian seakan sangat jauh dari kegagaman Jadi jika Anda menjadi motivator Anda berpeluang menjadi pribadi yang stabil Semangatnya Bahkan lebih menjadi-jadi Menjadi pribadi yang tegar dalam kondisi apapun Tegar yang sok tegar Ataupun tegar beneran Suatu saat nanti bakal Jadi tegar dalam menjala di kehidupan ini Poin yang ketiga Agen perubahan Dengan menjadi motivator Trainer Pemuka agama Atau apapun lainnya Dengan lewat media itulah Transformasi ilmu Mampu terdistribusikan secara massal Entah dengan Mengucapkan kata-kata langsung Via mulut Melalui pengeras suara Atau terucap di depan kamera Ataupun dengan Tulisan via kata-kata Yang terucap dalam buku Atau tulisan di media sosial Atau media masa Jadi Dengan menjadi motivator Anda dituntut Untuk memetakan Sebuah masalah Dan dicarikan Sesegera mungkin Solusinya Dan ke depannya Jika totalitas Sangat berpeluang Merubah sesuatu Yang seakan Menurut Anda buruk Menjadi lebih baik Merubah yang baik Menjadi lebih baik lagi Selamat berjuang Poin yang keempat Nambah persaudaraan Menjadi motivator Yang paling nyata Yang paling nyata adalah Agar Anda menambah jaringan Atau persaudaraan Untuk apa Itu terserah Anda Hanya segedar Untuk rekan sharing Atau curhat Ataupun bersinergi Untuk pengembangan karir Hingga mitra bisnis Persaudaraan Disini Ketika Anda ingin Menjadi motivator Sudah tidak Ruang lingkup Tingkat keluarga lagi Namun lebih luas Tingkat RT Atau RW Lintas desa Atau kecamatan Bahkan bisa sangat mungkin Tingkat nasional Hingga internasional Cakrawala persaudaraan Makin luas Sehingga Tingkat kedewasaan Ilmu Bakal luas pula Jadi Ketika Anda Ingin menjadi motivator Dijamin Persaudaraan Anda Makin luas Dan berkualitas Bukan lagi Pribadi yang cupu Tertutup Miskin karya Dan kurang bersosialisasi Poin yang kelima Passion yang dibayar Ini sangat menarik Sangat-sangat menarik Menjadi motivator Kebanyakan Memang dibayar Tingkatnya Bermacam-macam Ada yang dibayar murah Sedang Ada yang super mahal Tapi jangan terpaku Soal bayaran Tiba saatnya Nanti Anda bakal terjebak Pada momen Menjadi motivator Tidak dibayar Special pun Alias gratis Cuma-cuma Jika Anda berharap Bayaran Siap-siap Hati Anda Merinti kesakitan Makanya Niat awal Anda Harus dijaga Ditata dengan baik Mulai dari awal Dibayar Iya Jika ada Dibayar uang Bahkan bisa dibayar Mahal lebih dari uang Apa saja Buktikan Apa saja Nanti Selamat berjuang Poin yang ke enam Dokter pribadi Mungkin Anda sudah sering Bahkan bosan mendengar Kalau motivator Terhebat adalah Diri kita sendiri Ya itu sangat benar Benar banget Sangat-sangat benar Itu pun bagi Anda Yang punya Kepekaan yang tinggi Jika tidak Ya kita Biasa-biasa saja Biasa menjalani kehidupan Biasa menemukan potensi Biasa karya-karya yang dihasilkan Jika peka yang dihasilkan itu Dari yang biasa Bakal menjadi Hal yang sangat-sangat Luar biasa Kita juga sebagai dokter Dokter jiwa Kita mampu Menemukan celah Atau cara Untuk mengobati diri kita sendiri Saat kita sedang galau Saat kita terpuruk pun Kita mampu mengobati Dan menyemangati diri ini Yang hampir putus asa Hingga menemukan solusi Dan bangkit kembali Dengan tepat dan cepat Bahkan Yang menariknya Ada tindakan pencegahan Sebelum memberikan obat Atas rasa sakit itu Memuncul Pencegahan dengan Berbuat baik Mengucapkan dengan cara yang baik Berfikir hal-hal yang baik Maka yang dihasilkan Berpeluang akan hal Yang baik pula Lanjut ke poin yang ketujuh Dokter umum Atau membantu orang Saat poin menjadi dokter diri sendiri Yang real Mampu dipraktekan Dan menemukan solusi Di diri kita sendiri Jadi itu berpeluang Untuk diceritakan Pengalaman tadi ke orang lain Berpeluang dapat Diduplikat Atau ditirukan Kita tidak peduli Yang telah tersampaikan Menemukan solusi Untuk kehidupan Yang mendengarkan Atau tidak Yang jelas Pasti Ada info Cerminan Atau pembanding ilmu Yang bisa Jadi diterapkan Secara persis Atau sama Atau dimodif Oleh yang mendengarkan Bisa jadi Anda sebagai motivator Seakan Mampu memberikan Cadangan nyawa Untuk bertahan hidup Bagi pendengar Yang mungkin merintih Dengan nasib kehidupannya Anda seakan Menjadi motivator Yang memberi Angin segar Agar hidup Lebih baik lagi Dan banyak lagi Kemungkinan harapan-harapan Kebaikan yang akan Disebar ke Yang membutuhkan Atau yang mendengarkan Poin kedelapan Penghargaan lokal Atau media Poin ini Sangat mungkin terjadi Saat Anda Menjadi motivator Dan sangat Menjawab Keinginan Anda Yang mungkin Ingin memiliki Karakter Ingin dianggap Atau dihargai Dengan jerit payah Yang susah Maaf Dengan jerit payah Yang sudah Anda Laksanakan Entah berupa Mendapatkan Sertifikat Penghargaan Diliput media Cetak Atau online Hingga Masuk di televisi Penghargaan itu Biasanya selalu Didapat oleh motivator Dengan begitu mudah Sangat-sangat mudah Namun Dengan berjalannya waktu Motivator itu Bakal jenuh Bosan dengan penghargaan Yang sudah Saya sebut Tadi Bagi saya Motivator yang sejati Penghargaan yang tertinggi Adalah ketika Ilmu yang telah Tersampaikan Itu diperaktikan Oleh mendengar Bukan asal dipraktekan Tapi mereka menuai Manfaat yang Begitu besar Bukan hanya untuk Dirinya sendiri Tapi Untuk Banyak orang lain juga Semoga Anda Saya Kita semua Mampu mendapatkan Keseruan Akan penghargaan itu Lanjut ke Poin yang ke sembilan Otomatis Investasi Kaderisasi Poin ini yang Sangat-sangat Menarik Di saat banyak Anak muda Atau generasi Bangsa Yang seakan Tidak mampu Diandalkan Entah pemuda yang Foya-foya Miskin karya Minum-minuman keras Free sex Atau lainnya Salah satu Dengan menjadi motivator Berpeluang Pesan atau ide Yang tersampaikan Oleh seorang motivator Otomatis Banyak yang Mendengarkan Dengan begitu Menjadi langkah Untuk mencetak Kader-kader Yang berkualitas Diharapkan Untuk kebaikan diri sendiri Hingga Masa depan bangsa Memang Tidak bisa Seperti memproduksi Makanan Atau minuman Yang sehari Atau hitungan jam Atau menit Langsung kelihatan Namun Jika semua motivator Bergerak Menebar kebaikan Secara terus-menerus Tiap hari Berkesinambungan Bisa jadi Proses skaderisasi Itu bakal terjadi Dalam hitungan Waktu yang sangat singkat Anda siap terlibat Dalam lingkungan Atau lingkaran kebaikan Itu Siap ditunggu ya Mantap Poin ke sepuluh Menyuarakan ide Banyak orang yang bodoh Dalam tanda kutip Lebih lancar Menyuarakan ide Dalam forum tertentu Sedangkan Orang yang cerdas Lebih memilih Untuk diam Mungkin mereka Sukses terhipnotis Dengan kata-kata Diam adalah emas Sehingga Orang cerdas Bisa jadi memilih Untuk diam Dan orang bodoh Memilih celah Untuk berbicara lantang Terus Idealnya Harus bagaimana Ya Kalau bisa Saatnya orang cerdas Pintar Keren Kreatif Inovatif Seperti Anda Harus menyuarakan ide Suarakan Dengan cara Lantang Jangan diam Suarakan ide Dengan cara Khas Anda Semoga Kita semua Dikelilingi Orang-orang Yang baik Untuk berbuat kebaikan Secara bersama-sama Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Selalu ikut serta Dalam langkah Kita biar hasil Yang didapat Lebih dari apa Yang sudah kita kira Sudah Itu saja Materi receh Dari saya Bisa Anda Kembangkan Informasi Atau ilmu Ini Biar lebih Wow Dari berbagai Sumber lainnya Mohon maaf Jika ada Yang kurang Semoga Bermanfaat Buat kita Semua Terutama Buat saya Juga Anda Sebagai bahan Introspeksi Diri Dan evaluasi Waktu saya Serahkan sepenuhnya Kepada moderator Untuk memulai Diskusi Biar lebih Mendalam Pembahasan ini Terima kasih Salam keren Salam Juara Monggo Silahkan Boleh disebarkan Informasi ini Kepada Di luar Grup Seminar online Yang ketiga Yang di Dilakukan Atau Bekerjasama Dengan komunitas Sang Juara Materi ini Oleh Mahamat Ilham SOS I MM Sarjana Sosial Islam Magister Management Instagram Facebook Youtube Ilham Sang Juara Whatsapp 0857 4623 5454 Ditunggu Saya siap menerima Konsultasi Gratis Oke Terima kasih Sekian dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sampai ketemu Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi